Intro Tidak terima dengan tuntutan super ringan terhadap otak perdagangan orang Jerusna dari Jaksa Penuntut Umum, Jaringan Peduli Migran, Perlindungan Perempuan dan Anak atau Safe Migran, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pengadilan negeri Batam. Dalam aksinya, para peserta unjuk rasa membawa spanduk serta membungka mulutnya dengan lakban berwarna hitam serta uang pecahan 100 ribu rupiah yang melambangkan penegakan hukum di kota Batam masih menggunakan istilah tebang pilih. Menurut koordinator aksi, Sudirman Latif, aksi unjuk rasa ini bermula dari tuntutan ringan yang dilayangkan oleh JPU Samuel Pangaribuan terhadap terdakwa Jerusna yang hanya 1 tahun 6 bulan, sementara bawahan Jerusna yang kini sudah menjadi terpidana dituntut dan difonis selama 4 tahun penjara. Sudirman menjelaskan, perlakuan tidak adil ini sangat mencederai proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya kota Batam. Hari ini kami bersama-sama dengan 8 jaringan ingin menyampaikan sikap kami bahwa selama persidangan yang kita saksikan itu sangat tidak berpihak dengan korban. Beberapa kali persidangan selalu di akhir-akhir acara sidang, selalu sampai malam. Kemudian terutama yang paling membuat kami sedih pada saat jaksa penuntut umum itu membacakan tuntutannya yang hanya 1 tahun 6 bulan saja. Sudirman menambahkan, dalam aksi ini pihaknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang menangani perkara ini dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak mengabulkan tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, aksi unjuk rasa yang dilakukan jaringan peduli migran, perlindungan perempuan dan anak dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan.